Ini Ustadz yang saya mau tanyakan, kan anaknya Sambian kan dibawa, terus istrinya sekarang ada di mana gitu. Kok bisa cuman anaknya saja yang dibawa pulang, istrinya ada di mana gitu. Istrinya kan di rumah. Oh iya, bukan maksudnya istrinya si mamanya si Jiha. Terus Ustadz, kan istri yang pertama itu dari mana? Ada Sumbawa, WNTB ya. Sedangkan yang baru ini? Tanggerang. Itu nanti pulangnya gimana? Di Madura atau gimana planningnya nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dan Ustadz. Taraqallah. Oke, ini. Masya Allah. Dan Ustadz Khairul Azam ya. Dan juga ada Widih Rahul. Masya Allah. Ini kita mau lihat-lihat sekitar rumah Khairul Azam. Ustadz Khairul Azam. Dan saya mau lihat, katanya sih beliau sempat membangun masjid. Sebenarnya bukan beliau, tapi beliau membantu pembangunan masjid ini dengan cara meminta sumbangan itu Ustadz ya, yang di Arab Saudi, sehingga mungkin teman-teman juga bisa melihat nanti seperti apa bentuk masjidnya. Cuman masih banyak yang ingin ditanyakan kepada beliau sebelum kita sampai di sana. Saya curiga ini. Ustadz, pertama ini. Sekarang Antum itu viral bawa anak dari Arab Saudi. Cuman itu anak siapa sebenarnya? Kan yang saya tahu, Antum itu istrinya sudah pulang ya kan? Anaknya sudah pulang. Itu anak siapa Ustadz? Kok tahu-tahu pulang bawa anak? Apakah ada yang nitip ke sampean untuk dibawa pulang atau gimana? Jujur apa bohong nih? Enggak, ini yang sebenarnya dong. Biar teman-teman juga tahu. Jadi gini, dari dulu itu saya ketika di live, itu entah teman-teman menganggap saya bercanda atau menganggap saya serius ya. Ketika ditanya, sudah punya istri belum? Saya bilang punya 2. Yang mau jadi ketiga dan keempat, silahkan. Jadi, Alhamdulillah sih, anak yang kemarin itu anak sendiri. Oh, sampean punya istri 2 gitu? Iya. Oh, di Arab Saudi punya juga? Ada, Alhamdulillah. Masya Allah, ternyata itu memang benar anak sampean ya? Iya, benar. Cuman, saya kesini kan maunya mau lihat, mau nanya kepastiannya dan lihat anaknya. Cuman anaknya sekarang nggak ada. Itu dimana, Ustadz? Nah, itu. Jadi kan videonya kemarin viral. Si Idai kan vlog, saya juga ngonten. Kebetulan teman-teman itu pada senang sama anak-anak saya itu, Janjihan. Siapa namanya itu? Janjihan Fahira Al-Farizi. Jadi, wajahnya katanya sih mirip orang Arab. Betul. Kamputnya, apa, keriting, kata dia. Tapi sebenarnya saya sih keriting, ibu saya keriting. Jadi, ke ibu. Ngirip ke ibu sih. Enggak, soalnya dari awal saya kira itu memang ada anaknya orang dititipkan ke sampean dan sampean diongkosin untuk pulang pikiran saya kayak gitu. Bukan, bukan. Ini kemana, Ustadz? Sini? Boleh. Ke masjid. Sini ya. Boleh. Oke. Jadi, sebenarnya sampean punya istri dua ya. Ada dua. Dan itu memang benar-benar anak sampean. Benar. Dan sekarang tidak dibawa ke Madura karena ditaruh di rumah mbahnya ya. Mbahnya yang ada di mana, Ustadz? Mbahnya di Tanggerang. Oh, di Tanggerang. Kemarin makanya banyak teman-teman yang bertanya, kemana itu yang kemarin dibawa. Ketika ada pertanyaan itu saya sedih. Kenapa? Karena dia di sana sama neneknya. Saya pulang, meninggalkan dia itu berada banget gitu. Karena dia namanya juga anak ya. Cuman saya merasa neneknya juga berhak kangen sama dia. Jadi, saya enggak egois. Jadi, saya biarin dulu sama neneknya. Tapi, nanti sedekat-dekat lebaran kita jemput lagi ke sini. Buat ketemu sama abang-abangnya. Iya, iya. Insya Allah. Ini luar biasa, sahabat. Maaf barusan, sahabat. Sempat terjedah karena Adhan ya. Dan ini sebentar lagi kita mau laksanakan surat-surat. Ini, Ustadz, yang saya mau tanyakan. Kan anaknya sampean kan dibawa. Terus istrinya sekarang ada di mana gitu. Kok bisa cuman anaknya saja yang dibawa pulang. Istrinya ada di mana? Istrinya kan di rumah. Oh, iya. Bukan, maksudnya istrinya si... Mamanya Jihan. Mamanya si Jihan. Mamanya Jihan itu sebenarnya kita pengen pulangkan berdua. Jadi, anak itu kan kalau di Arab Saudi, dia aktif banget. Kalau di kamar terus itu dia bosan. Jadi, ketika ada orang buka pintu, dia nangis pengen keluar. Jadi, saya punya inisiatif untuk mengulangkan mereka berdua. Tapi, ibunya enggak mau. Ibunya enggak mau biar dia, yaudah, ingin saja bawa pulang. Karena neneknya pengen cepat-cepat ngeliat. Jadi, kalau istri sampean yang kedua ya, bisa dikatakan yang kedua. Ada di Arab Saudi sampai sekarang. Ya, Saudi. Nanti kalau balik, baru jumpa lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Jadi, ini sahabat sudah sedikit terjawab ya. Ternyata beliau ini memang membawa anaknya sendiri. Bukan pipipan dari orang lain. Karena ada informasi katanya, itu hanya membawakan Ustaz. Itu anak orang lain. Cuma dibawa Ustaz Azam. Dan Ustaz Azam dikasih ongkos. Ternyata itu memang ini ya, anaknya sendiri ya. Jadi, di video sebenarnya sudah dijelasin sih. Tapi, teman-teman mungkin ya masih kurang jelas. Jadi, kalau teman-teman... Karena mungkin ini, dari rambut tadi. Rambut itu dia bilang anak orang Arab. Benar, saya sendiri ngiranya anak orang Arab. Karena mirip orang Arab ya. Dari rambutnya, wajahnya. Tapi, kayaknya sampean juga keturunan anak Arab. Dari Nabi Adam. Soalnya, hidungnya mancung juga. Jadi, namanya saja Jihan Fahira Al-Farizi. Kalau anak-anak kan Fahmi Al-Farizi. Fahri Al-Farizi. Jadi, semua dikasih Al-Farizi. Di belakangnya Al-Farizi. Jadi, kalau ada Al-Farizi-nya, berarti anaknya Ustaz Azam. Terus, Ustaz, kan istri yang pertama itu dari mana? Pada Sumbawa. WNTB ya. Sedangkan yang baru ini? Tanggerang. Oh, Tanggerang. Itu nanti pulangnya gimana? Di Madura atau gimana planningnya nanti ini? Wallahu'alam. Ngalir aja dulu. Masih ngalir aja ya. Dari awal itu memang teman-teman bagi saya, saya dari awal termasuk YouTuber yang tidak mengumbar suasana keluarga memang. Bahkan istri yang disini pun jarang terekspos. Karena bagi saya, keluarga itu adalah konsumsi pribadi. Sementara saya kan hanya yang dibutuhkan oleh teman-teman itu hanya bantuan-bantuan saja. Saya kira tidak terlalu penting. Tapi ternyata pas kemarin keluar videonya Jihan meledak itu, teman-teman pada bertanya-tanya. Jadi sebenarnya bukan kita mau mengorek-ngorek keluarga beliau, sahabat. Cuman biar tahu bahwasannya siapa sih si... siapa? Jihan ya. Jihan itu sebenarnya siapa dan sekarang sudah dijawab langsung oleh Ustadz Uqlirul Azam. Jadi kita tidak penasalan lagi, sahabat. Dan insya Allah nanti, sahabat, karena ini masih mau sholat ya, kita lanjut untuk review masjidnya setelah pelaksanaan sholat ini ya. Jadi buat teman-teman yang dari kemarin kita minta bantuan, terus takutnya dikira saya bohong nih. Kalau di samping rumah saya bangun masjid, nanti bisa dilihat sendiri bahwa masjidnya masih belum jadi sih. Yang masih mau membantu nanti bisa silahkan konteks Ustadz Pak Isbo. Yang penting kita review biar tahu sendiri bentuknya kayak gapapa. Dan mudah-mudahan yang sudah mendokohkan, sudah memberikan niat amal jariyah, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan nanti menjadi bekal kita di yomil akhir insya Allah. Kita nanti review masjidnya, sahabat. Masya Allah sahabat, inilah masjid yang dibangun oleh Ustadz Uqlirul Azam. Sebenarnya bukan yang membangun ya, tapi yang membantu dalam proses pembangunannya dengan cara meminta sumbangan kepada teman-teman PMI yang ada di Arab Saudi. Dan sekarang masya Allah sudah bisa digunakan sahabat, bisa dilihat. Walaupun masih belum selesai semua ya, ini masih tahap pembenahan. Ini bisa dilihat sahabat, keramik yang di tangga masih belum dipasang. Juga tiang-tiang masih belum di plaster. Dan juga masih banyak hal-hal yang perlu dipercantik, termasuk salah satunya belum ada pagar pembatas sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!